hai oke selamat berjumpa lagi dengan faktor pakar tutorial pada kesempatan kali ini faktor ingin berbagi kembali tentang PowerPoint yaitu kita akan membuat sebuah slide konten yang cukup keren seperti ini yaitu slide konten tentang strategi untuk menuju sukses seperti ini ini ada beberapa contoh sebagai referensi nanti ini adalah contoh yang pertama seperti ini contohnya berikutnya yang kedua yang ketiga seperti ini yang keempat seperti ini yang kelima dan ini contoh yang keenam oke bagaimana cara membuat slide konten yang keren seperti ini kita mulai dari awal silahkan buka PowerPoint Anda dalam hal ini faktor membuka dengan dokumen di sini muncul slide baru namun yang kita butuhkan adalah slide blank jadi silahkan ganti slide detail and subtitle ini caranya klik pada menu layout pilih blank aktifkan garis guide nya karena sangat membantu dalam menempatkan objek caranya klik tab view beri tanda checklist pada menu guides langkah pertama yang harus kita buat adalah sebuah bentuk arrow pentagon caranya klik tab insert pilih pada menu shapes pilih pada arrow pentagon yang ini buat sebuah arrow pentagon seperti ini hilangkan garis pinggir dari bentuk arrow pentagon ini caranya tinggal klik pada shape outline pilih no outline kemudian silahkan tentukan ukuran arrow pentagon ini di bagian group size tingginya yang ini yang di atas 3 cm kemudian untuk panjangnya kira-kira 14 cm kita simpan dulu arrow pentagonnya ini di bawah yang kedua kita buat sebuah kotak persegi caranya tinggal klik tab insert pilih pada menu shapes pilih pada ring tinggel atau kotak silahkan buat sebuah kotak hilangkan garis pinggirnya klik shape outline pilih no outline kemudian tentukan ukurannya tingginya kira-kira 4 cm kemudian lebarnya atau panjangnya kira-kira 3 cm kita tempatkan pas di sisi sebelah kiri garis tengah di sini dan di atasnya kita paskan dengan sisi slide seperti ini kemudian kita copy bentuk kotak persegi ini sebanyak 4 buah tekan dan tahan tombol control pada keyboard kemudian kita drag seperti itu dan yang paling bawah harus rapat dengan sisi slide bagian bawah untuk mendapatkan jarak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya klik semuanya seleksi semuanya seperti ini klik tab format pilih pada menu alijen kemudian pilih distribute vertical maka jaraknya sama jika tidak yakin kalau ini rata silahkan klik lagi pada bagian menu alijen pilih pada alijen right untuk membuat rata sebelah kanan oke sekarang kita copy keempat buah kotak persegi ini tekan dan tahan tombol control pada keyboard kemudian seleksi semuanya drag ke sisi sebelah kiri luruskan dan rapatkan seperti ini kemudian untuk memudahkan pengaturan kita ubah warnanya yang hasil kopiannya misalnya dengan warna kuning seperti ini kemudian kita ubah ukurannya panjangnya atau lebarnya menjadi 6 cm sedangkan tingginya tetap 4 cm kita ubah di bagian group size disini diketik langsung boleh menjadi 6 cm seperti itu kita geser kita rapatkan sisi sebelah kanannya setelah itu sekarang arrow pentagon ini kita copy sebanyak 3 buah klik arrow pentagonnya tekan dan tahan tombol control pada keyboard kemudian kita drag untuk mendapatkan jarak yang sama antara satu bentuk arrow pentagon dengan yang lainnya seleksi semuanya klik pada menu alijen pilih distribut vertikal maka jaraknya sama tempatkan di tengah-tengah keempat arrow pentagon ini kita geser ke atas berarti ini garis tengahnya seperti ini sementara kita ubah warna pentagon ini seperti itu kemudian sekarang kotak persegi yang warna biru ini kita ubah bentuknya sehingga menjadi nyambung dari kotak kuning ini ke arrow pentagon caranya klik kotaknya klik tab format kemudian pilih pada menu edit shape kemudian pilih pada edit point maka di sudut kotak persegi ini muncul titik hitam yang artinya kita bisa mengubah bentuknya kita perbesar tampilan powerpointnya seperti ini misalnya yang bagian bawah sisi bawah sebelah kanan dari kotak persegi harus pas dengan sisi kiri bagian arrow pentagon jadi yang ini kita tarik titik hitamnya ke bawah seperti itu kemudian sekarang yang bagian atasnya nah yang bagian atas sebelah kanan kotak warna biru sudutnya ini harus pas dengan sudut arrow pentagon bagian atas sebelah kiri jadi kita tarik ke bawah kita paskan di sini seperti itu kita perkecil lagi kemudian sekarang yang satunya lagi yang paling atas yang ini klik kita ubah lagi bentuknya klik tab format klik menu edit shape pilih edit point di sini muncul lagi titik hitam tiap sudutnya kita perbesar lagi tampilan powerpointnya untuk memudahkan pengeditan sama seperti tadi sudut titik bawah kanan kotak persegi warna biru harus lurus dengan sudut arrow pentagon bagian bawah sebelah kiri kita tarik sini kemudian sekarang yang bagian atasnya yang ini kita tarik ke bawah nah seperti itu oke kita perkecil lagi tampilan powerpointnya untuk yang bagian nomor 3 dan 4 kita tidak usah kita buang saja ini delete kita copy saja dari atas tekan dan tahan tombol control pada keyboard kemudian di drag kita ubah posisinya kita balikan caranya tinggal klik date format pilih pada menu rotate pilih pada live vertical yang ini silahkan dipaskan untuk mengepaskannya silahkan diperbesar lagi tampilan powerpointnya geser ke atas sampai sudut-sudutnya pas oke sekarang yang paling atas untuk ditempatkan paling bawah kita copy lagi tekan dan tahan tombol control pada keyboard kemudian kita drag kita balikan posisinya klik pada bagian menu rotate pilih flip vertical yang ini dorong ke atas nah seperti itu sekarang sudah nyambung semuanya langkah selanjutnya kita tinggal memberi warna yang sesungguhnya karena ini tadi warna hanya sementara untuk yang pertama kita klik semuanya seperti ini untuk baris pertama klik pada tab format silahkan pilih pada menu save fill yang ini silahkan pilih misalnya dalam contoh tadi yang pertama warna orange sekarang yang kedua yang ketiga yang keempat nah seperti itu sekarang kita ubah warna pada bentuk yang menyambungkan kotak dengan arrow pentagon ini kita mulai dari yang paling atas disini kita gunakan disini warna gradient caranya klik kanan pada area slide yang kosong pilih format background maka disebelah kanan muncul jendela format background seperti ini klik lagi tadi kotak yang mau diganti warnanya pilih pada gradient fill yang ini kita atur di bagian tipenya tipenya sudah benar linear angelnya kita ubah jadi 0% 0% seperti itu karena kita akan memberi warna gradient secara vertikal di dalam gradient stop disini kita gunakan 2 stop saja jadi yang tengah ini kita buang kita remove kedua stop ini kita gunakan warnanya oren dulu sementara semuanya untuk memudahkan klik yang kanan pilih warna oren tadi yang sama yang kiri juga sama klik warna oren warna yang ada di sisi sebelah kiri yang nyambung dengan kotak kita beri warna yang lebih tua dari kotak caranya disini klik berarti yang kiri klik pada color pilih pada more color kemudian disini muncul jendela more color pilih pada bagian custom silahkan anak panah yang ada di sebelah kanan ini turunkan ke bawah untuk mendapatkan warna oren yang lebih tua nah kira-kira disini disini nampak perbedaannya ini awalnya di bawah yang baru di atas klik ok seperti itu kemudian yang sisi sebelah kanannya pada kotak penyambung ini warnanya lebih tua lagi jadi silahkan klik stop yang sebelah kanan disini klik pada color pilih more color kemudian pada jendela color klik custom kita geser anak panahnya lebih ke bawah lagi untuk mendapatkan warna oranye yang lebih tua dari yang pertama tadi nah misalnya disini klik ok hasilnya seperti ini sekarang yang kedua yang ini sama caranya klik pada gradient fill silahkan ganti dulu dengan warna yang sama jika Anda susah mencari warna ini silahkan gunakan eyedropper klik pada color klik eyedropper klik saja disini nah maka warnanya akan sama satu lagi klik color klik eyedropper klik lagi nah warnanya jadi sama lagi seperti itu kita ubah tadi seperti halnya yang pertama ini lebih tua dan yang sebelah kanan lebih tua lagi kita mulai dari yang sebelah kiri dulu klik color pilih more color klik custom tarik ke bawah sedikit jangan terlalu jauh nah seperti itu misalnya klik ok sekarang yang sebelah kanan harus lebih tua lagi klik color klik more color klik custom dorong ke bawah lebih banyak agar warnanya lebih tua lagi klik ok nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama untuk dua warna di bawahnya oke sekarang warnanya sudah bagus sudah nampak sudutnya angka berikutnya kita akan membuat angka 1 2 3 4 yang akan ditempatkan di atas kotak persegi yang paling kiri ini klik tab insert pilih pada text box klik di area slide yang kosong silahkan ketikan angka misalnya angka 2 dulu klik kotak area silahkan ubah bentuk fontnya bentuk hurufnya misalnya kita pilih area black kemudian ukurannya 160 diketik saja seperti itu kemudian di enter kita tempatkan angka ini di atas kotak persegi angka ini ukuran tingginya harus lebih tinggi daripada kotak tapi sedikit saja kelebihnya nah ini sudah pas lebihnya jadi jangan terlalu banyak kelebihannya kalau sudah pas kita copy copy lagi kemudian satu lagi untuk paling atas kita ganti angkanya yang ini jadi 3 yang ini jadi 4 yang atas jadi 1 khusus untuk angka 1 agar lebih bagus lebih simetris dengan angka 2 3 4 kita ganti jenis fontnya dengan area black klik pada tipe font sini silahkan cari font prime clean gothic heavy jadi ada bagian bawahnya sehingga simetris dengan angka 2 3 dan 4 karena jenis fontnya beda maka ketinggiannya pun berbeda walaupun ukurannya sama kita tambah ukurannya khusus untuk angka 1 misalnya jadi 175 kita paskan angka itu harus lebih tinggi daripada kotak oke sekarang kita akan memotong kotak persegi 4 ini dengan bentuk angka caranya klik angkanya tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard kemudian klik kotaknya klik t-format kemudian pilih pada merge shape sini silahkan pilih pada bagian placement yang ini nah disini seperti ini jadi hitam semua disini terbagi ke dalam 3 bagian yang paling kiri yang ini kita hapus tekan tombol delete pada keyboard kemudian yang warna hitam di samping kanan angka 1 kita kembalikan warnanya ke asal yaitu orange klik pada shape fill pilih eyedropper pilih karena warnanya sama dengan yang di aeropetagon jadi kita klik di aeropetagon sekarang untuk yang angka 2 klik angkanya tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard klik kotak perseginya klik t-format pilih match shape pilih pada placement nah seperti itu bagi teman-teman yang menggunakan PowerPoint 2010 ke bawah bagaimana cara untuk memunculkan menu merge shape di dalam PowerPoint 2010 silahkan baca di bagian deskripsi video ini oke kita lanjut kita hapus yang sebelah kirinya yang sebelah kanannya warna hitam yang sebelah kanan kita ganti dengan warna asal klik shape fill kemudian e-dropper klik pada arrow pentagon oke lakukan hal yang sama untuk angka 3 dan 4 oke sekarang kotak perseginya sudah dipotong dengan angka selanjutnya kita buat sebuah lingkaran untuk menempatkan nanti icon vector atau gambar lainnya caranya klik tab insert pilih pada menu shapes pilih pada bentuk oval yang ini kita buat sebuah lingkaran di sisi kanan angka untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard kemudian di drag seperti ini kita tempatkan di pojok atas kanan kotak hilangkan garis pinggirnya klik pada shape outline pilih no outline kita ganti warnanya dengan warna oranye yang lebih tua dari warna kotaknya caranya tinggal klik pada shape fill pilih pada e-dropper kita ambil warna tua yang disini misalnya nah seperti itu kemudian kita berikan efek klik pada shape effect pilih pada shadow kita pilih pada efek inside top lap yang ini nah seperti itu jadinya kita copy lingkaran ini ke nomor 2, 3, dan 4 tekan dan tahan tombol control pada keyboard kemudian kita drag untuk mendapatkan posisi yang lurus klik semuanya seperti ini klik pada menu legend pilih legend right misalnya seperti itu makanya ini akan lurus oke sekarang kita ganti warnanya masing-masing yang ini berarti dengan warna tua yang ada di pojoknya klik save fill pilih head dropper pilih warna yang di pojok sini lakukan hal yang sama untuk lingkaran yang lainnya oke sekarang sudah ada nampak bolongnya di samping angka selanjutnya bentuk lingkaran ini kita isi dengan gambar faktor atau dengan gambar yang lain dalam contoh ini faktor menggunakan gambar faktor jadi silahkan cari gambar faktornya bagi pengguna powerpoint 2019 atau powerpoint 365 icon-icon faktor sudah disediakan dalam powerpoint itu sendiri adanya di tab insert di bagian group illustration disini disana ada menu icon silahkan di klik syaratnya komputer anda harus online sedangkan bagi pengguna powerpoint 2016 kebawah seperti yang faktor gunakan ini 2016 untuk mendapatkan icon vector kita harus mencarinya dari internet nah bagi teman-teman yang membutuhkan icon vector link downloadnya sudah dicantumkan dalam deskripsi video ini contoh hasil downloadnya kurang lebih seperti ini nah ini icon-icon vector hasil download yang sudah diubah ke dalam bentuk powerpoint misalnya kita pilih dari kategori communication misalnya kita dari communication ambil satu misalnya yang ini icon-nya klik klik menu copy kita pindah lagi ke pekerjaan kita disini piece disini atau ctrl-V masuk satu gambar kita pindah lagi kita cari lagi gambar yang lain misalnya kita pilih dari kategori analysis yang ini kita butuh tiga lagi kita ambil yang ini misalnya klik copy kita kembali ke pekerjaan kita piece disini nah kita sekarang memiliki empat buah icon vector karena icon vector lebih besar ukurannya sedangkan lingkarannya kecil kita perkecil caranya seleksi semuanya seperti ini kemudian tekan dan tahan tombol shift pada keyboard sudutnya digeser ke bagian dalam untuk memperkecil ukuran nah seperti itu silahkan didistribusikan ke lingkaran masing-masing misalnya ini gambar star disini mulai kita simpan di paling atas misalnya disini kemudian yang kedua gambar berpikir misalnya nanti tentu saja icon vector ini disesuaikan dengan materi presentasi anda yang ketiga ini adalah tepat sasaran misalnya disini dan yang terakhir keberhasilan oke jika anda menginginkan warna icon vector menjadi putih atau menjadi warna yang lain silahkan klik semuanya seperti ini kita pilih misalnya warna putih klik tab format pilih pada menu graphic fill silahkan pilih warna putih maka icon vector kita sekarang menjadi putih oke langkah berikutnya kita ganti warna angka-angka ini menjadi warna yang sama dengan tiap bagian arrow pentagon ini karena angka ini sudah berubah menjadi gambar maka silahkan klik angkanya kita ubah warnanya caranya sama tadi tinggal klik tab format pilih pada save fill silahkan pilih pada bagian eyedropper pilih warna yang tua misalnya jika Anda menginginkan warna yang lebih tua kemudian yang angka 2 sekarang klik save fill pilih eyedropper pilih sudut yang paling tua misalnya lakukan untuk angka 3 dan 4 oke sekarang angkanya sudah diberi warna yang lebih tua kalau kita perhatikan disini ada bagian bagian hitam kita buang saja agar lurus dengan kotaknya klik tombol delete yang ini juga ada sedikit sudah bersih semua sekarang kita beri efek untuk angka-angka ini agar lebih indah klik tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik semuanya klik tab format kemudian pilih pada menu save efek silahkan pilih pada efek preset yang ini kita pilih preset 12 yang ini jadi nampak 3 dimensi agar muncul 3 dimensinya kita pindahkan angka-angka ini ke lapisan paling depan caranya setelah terseleksi seperti ini klik pada menu bring forward silahkan pilih pada bring to font maka sekarang kelihatan 3 dimensinya muncul selanjutnya kita tinggal memberikan isi daripada slide ini di bagian bentuk arrow pentagonnya disini caranya tinggal klik tab insert kemudian klik menu textbox kemudian klik di area slide yang kosong silahkan masukkan isi slide sesuai dengan presentasi anda misalnya seperti itu klik pada garis area kotaknya silahkan ubah bentuk ukuran dan warna fontnya jenis fontnya misalnya kita pilih story gothic yang ini kemudian kita tebalkan ukurannya kita naikkan misalnya jadi 20 kemudian kita tempatkan disini untuk penjelasannya silahkan di copy saja untuk mempercepat karena ini hanya sebagai contoh fontnya misalnya kita perkecil hanya 16 kemudian tanpa ditebalkan silahkan masukkan penjelasannya kita copy untuk ditempatkan di arrow pentagon lainnya seperti itu kemudian untuk bentuk arrow pentagon ini kita beri efek shadow di bagian ujungnya klik semuanya seperti ini seleksi klik tformat klik save efek pilih pada shadow pilih offset right yang ini nah seperti itu kemudian sekarang kita beri background untuk slide kita kita akan memberikan background dengan adanya sudut disini biar lebih nampak sudutnya jadi silahkan buat sebuah kotak klik tab insert pilih pada menu save pilih tinggel buat sebuah kotak seperti ini sampai pada sudut ini hilangkan garis pinggirnya klik pada save outline pilih no outline kemudian ganti warna kotak biru ini dengan warna gradient klik pada gradient fill silahkan pilih warna yang ingin digunakan misalnya kita gunakan di bagian sebelah kanannya warna abu-abu yang ini misalnya sedangkan di sebelah kirinya warna putih nah seperti itu pindahkan warna gradient abu-abu putih ini ke lapisan paling belakang agar tidak menutupi desain slide kita klik kotaknya klik pada menu send back what pilih send to back maka jadinya seperti itu jadi disini nampak ada sudutnya silahkan dipaskan kemudian untuk background keseluruhan untuk slide ini silahkan klik background kemudian pilih gradient fill kita ubah sekarang yang putihnya di sebelah kanan yang abunya di sebelah kiri nah seperti itu oke sekarang kita tinggal memberi text judul caranya klik tab insert pilih pada text box klik di luar slide dulu misalnya disini misalnya judul presentasi kita strategi untuk mencapai sukses strategi berarti klik kotak area text nya pilih jenis font nya misalnya bebas new kemudian ukurannya ukuran besar kita tulis saja langsung disini 120 misalnya warnanya jangan hitam pekat kita ganti agak lebih ke abu-abuan seperti itu misalnya kemudian kita beri efek di bagian T format kemudian text efek pilih pada before kita pilih yang ini misalnya kemudian supaya lebih tampak 3 dimensinya klik lagi pada text efek pilih shadow nah pilih shadow yang ini kita tempatkan di sebelah kiri disini ubah posisinya menjadi vertikal klik pada menu rotate pilih pada rotate live 90 derajat seperti ini geser ke arah kiri seperti itu kemudian semua desain ini kita juga geser ke sebelah kiri karena di sebelah kanannya akan memasukkan text lagi kita perkecil sedikit geser gunakan keyboard nah seperti itu kita copy text strategi ini tekan dan tahan tombol control pada keyboard kemudian kita drag kita ganti text strategi ini jadi kata success seperti itu oke sampai disini selain kita sudah selesai jika kita tidak mau memberikan animasi kita lihat hasil sementaranya nah seperti ini nah supaya lebih indah lebih menarik perhatian audien kita beri animasi untuk slide kita ini oke sebelum diberi animasi kita grupkan dulu untuk memudahkan penggrupan text judul ini saya geser dulu ke pinggir kita grupkan yang pertama angka 1 kotak persegi icon vektor dan lingkaran kita grupkan biar tidak terlalu banyak animasinya nah seperti itu untuk membuat grup yang paling mudah tinggal tekan tombol control dan huruf G pada keyboard nah maka jadi grup yang kedua kita blok angka 2 kotak perseginya lingkaran dan icon vektor klik tekan tombol control dan G lakukan hal yang sama untuk angka 3 dan 4 yang kedua yang harus digrupkan yaitu tag content ini dengan bentuk arrow pentagon ini klik arrow pentagon tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik text nya setelah terseleksi semuanya tekan tombol control dan huruf G pada keyboard lakukan hal yang sama untuk semuanya nah sudah digrupkan semuanya kemudian kita beri animasi yang pertama yang akan muncul tentunya adalah dari nomor 1 ini grup angka 1 yang pertama ini akan muncul kemudian yang kedua ini ketiga keempat kelima keenam ketujuh kedelapan sembilan sepuluh sebelas dua belas jadi secara berurutan dan beruntun setelah terseleksi semuanya dengan mengklik seperti tadi kemudian klik tab animation pilih pada animasi wipe misalnya yang ini nah disini arahnya tadi dari bawah ke atas kita ubah di bagian effect option disini arahnya kita ubah dari kiri ke kanan nah seperti itu kemudian kita ubah di bagian animation pan nya klik menu animation pan maka disini muncul jendela animation pan oke untuk format background nya saya buang nah disini kita pilih starnya semua after 50 use yang ini kemudian satu lagi kita beri animasi untuk suksesnya kalau untuk strategi tadi tidak usah klik pada text success kemudian pilih misalnya animasinya sprite yang ini arah effect nya kita ganti di bagian effect option menjadi horizontal out yang ini kemudian disini untuk starnya kita pilih samakan star after previous oke kita kembalikan tadi text yang digeser ini judulnya disini kemudian juga ini background nya kita geser karena tadi kita geser desain nya kita geser sedikit ke pas sudut oke kita tes hasilnya nah ini dia hasilnya cukup keren dan menarik strategi 1 2 3 4 dan sukses oke demikian tadi bagaimana cara membuat slide content yang keren dan menarik seperti ini semoga tutorial ini ada manfaatnya jika teman-teman membutuhkan file master dari latihan ini silahkan tuliskan email nya di dalam komentar kemudian jika ada saran kritik atau pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar dengan senang hati faktor akan membalas secepat yang faktor bisa jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga untuk mengklik ikon loncengnya terima kasih sampai jumpa pada tutorial selamat menikmati selamat menikmati